Intro Suara isak tangis terdengar begitu mobil ambulans yang membawa jenazah sang bocah sampai di depan rumah duka di kompleks ruli kampung Pombensin RT04 RW07 Kelurahan Bukit Tempayan, Kecematan Batuaji, Kota Batam Oktavianus serta Lam Tiur Harahap, Ayah serta Ibu Dadion terlihat tidak hentinya menangis begitu tiba di rumah duka dari RSUD Embung Fatimah Batam Bahkan sesampai di rumah duka, Ibu Dekorban bahkan terus mengeluk jenazah anaknya yang tewas usai tercebur ke dalam sumur yang ada di kompleks pemukiman Peristiwa duka ini sendiri terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 November 2018 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat Menurut warga sekitar, korban terjatuh ke dalam sumur Pertama kali diketahui oleh kakak korban bernama Aldo Aldo kemudian memberitahukan kejadian kepada warga yang saat itu tengah berkumpul di salah satu sudut pemukiman Suci salah seorang warga menyebutkan, mendengar kabar itu warga segera lari ke lokasi namun saat ditemukan di sumur tua tersebut, tubuh korban sudah tidak bergerak dan selanjutnya dilarikan ke rumah sakit Embung Fatimah Di sini di telolet Tahunnya seperti apa tadi Bu? Tahunnya adek abangnya tadi itu bilang sama anak kecil bisik-bisik Kecebur adeknya? Ke kakaknya bilang adeknya sudah kecebur di sumur Tadi langsung ibu? Kami lari semua ke sana ke lapangan Waktu ibu lihat itu kurbanya sudah seperti apa? Oh kami tidak terlalu nampak, ya nampak itu bapak-bapak semua di sana Para pelayat yang juga warga sekitar turut larut dalam kesedihan melihat kepergian Dion yang begitu cepat di dalam rumah duka Hampir semua pelayat sahabat dan tetangga menetaskan air mata Sementara itu petugas kepolisian dari sektor batu haji yang turun ke lokasi langsung menganjurkan warga sekitar agar segera menutup sumur yang biasa dipergunakan hanya untuk menyerang sayur-sayuran milik warga di sekitar lokasi Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Rieng Hepat melaporkan